Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah Mawaitu ta'allum wa ta'alim wa al-nafuh wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadzikir Wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hatha ala tamasuki bi kitab illahi Wa sunati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala ala al-khair Ibtriqaa wajhi allahi wa marzatihi wa kurbihi wa sawabihi min allahi ta'ala Galal musanifu rahimahullah wa anafa'ana bihi wa ulumikum fidharain amin Fi kitabihi adab sulukil murid ila gaulihi Al murid man syakara ala na'ma Al murid orang yang memiliki keinginan Mendekatkan dirinya kepada Allah Orang yang ingin dicintai dan dirilai oleh Allah Yaitu man syakara ala na'ma Ia adalah orang yang bersyukur Atas kenikmatan-kenikmatan Kenikmatan-kenikmatannya Allah itu sangat banyak Tidak ada satupun orang yang lepas Ataupun makhluk yang lepas dari kenikmatannya Allah Semua Siapapun itu orangnya Mau dia muslim atau kafib Mau dia mu'min atau munafik Mau dia itu soleh atau taleh Mau dia alim atau jahil Mau dia abid atau gairu abid Mereka semuanya tidak lepas dari kenikmatan Allah Manusianya Begitu juga binatannya Hewannya Pepohonannya Tidak lepas dari kenikmatan Allah Dan setiap kenikmatan Semata-mata dari Allah Bukan dari yang lain Wa ma'abikum minikmatin Famin Allah Apapun kenikmatannya Kecil Sedikit Besar Banyak Diketahui Atau tidak diketahui Dirasakan Ataupun tidak dirasakan Dari Allah Tidak ada kenikmatan dari selain Allah Tidak ada Oh kenikmatan dari fulan Tidak ada Dari raja ini Tidak ada Dari pemimpin ini Tidak ada Kenikmatan dari Allah Lah karena kenikmatan itu dari Allah Sehingga Tidak ada satupun yang dapat menghitung Mengetahui Kenikmatan-kenikmatan Yang diberikan oleh Allah Kepada setiap orang Kenikmatan yang kita rasakan Mungkin Hidup Sehat Kemudian bisa melihat Bisa mendengar Bisa berjalan Bisa merasakan Dan semisalnya Tapi ada kenikmatan-kenikmatan yang terhubung Dengan yang kita ketahui Kita tidak memahaminya Kita tidak mengetahuinya Mata Mata Kenikmatan mata Allah berikan kepada kita Sehingga kita dapat melihat Di balik melihat Banyak kenikmatan Di balik melihat Banyak kenikmatan Yang mungkin tidak kita sadari Memiliki pandangan Yang tidak kabur Yang tidak rabung Jauh dekat Kelihatan Kadang tidak disadari Dengan memandang Dia bisa memilih Menilai Itu pun juga Tidak disadari Sebenarnya Kalau kita perinci Dari kenikmatan mata Ini cukup banyak Di dalamnya Mungkin secara global Garis besarnya Bisa melihat Depan Belakang Kanan Kiri Atas Bawah Dengan melihat Bisa bisa membedakan Antara manusia Binatang Pepohonan Dan yang lain sebagainya Dengan melihat Dia bisa melihat Membedakan Antara warna ini Dengan warna Itu Loh itu Dengan melihat Ada Kenikmatan Kenikmatan Di baliknya Seperti kalau orang Mau menerjemahkan Biasanya Menerjemahkan Kan megang Bulpen Atau megang Buku Misalnya ada yang cerama Pakai bahasa Arab Dia megang Bulpen Masa ditulis Semua Ceramanya Ini cerama Ditulis Semua Entah Ditulis Poin-poinnya Tentang ini Tentang itu Nanti dia Sampaikan Setelah Disampaikan oleh Al-Alim Atau Al-Ustadz Atau Sheikh Atau Al-Habib Dia lihat Poinnya saja Pembahasan dalam Poin itu Dia sudah Mengerti Ditulis Poinnya Sama Kita hanya Mengetahui Poinnya Apa Mata Di balik itu Banyak Rentetan Karena itu Bani Israel Yang Ingin masuk Surga dengan Amalnya Selama 500 Tahun Ditimbang sama Allah Dengan apa Satu Kenikmatan Yang ada Di satu Bola mata Apa hasilnya Ibadah 500 Tahun Masih Enteng Masih Ringan Satu Bola mata Jauh Lebih Berat Jomplang Bukan Imbang Atau Naik Sedikit Gini Enggak Jomplang Kenikmatan Mata Ini Naik Ke atas Kenapa Di balik Kenikmatan Mata Banyaknya Kenikmatan Banyaknya Kenikmatan Karena itu Tidak ada Yang bisa Menghitung Mencatat Menghafal Sebelum Sebelum kita Berusaha Untuk Menghafal Mencatat Atau Menghitung Allah Sudah Sampaikan Kenikmatan 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 Tuh 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 Sebelum Kalian Menyanyiakan Waktu Untuk Menghitung Percuma Kenapa Tidak Mungkin Bisa Faham Tidak Mungkin Bisa Karena itu Disampaikan Kenikmatan Yang diberikan Allah Begitu Banyak Begitu Besar Kepada Kita Dan Tidak ada Satupun Yang Harganya Murah Tidak ada yang Murah Kenikmatan Allah Tidak ada yang Murah Semuanya Mahal Coba Kena penyakit Mata Berobat Mahal Sakit Mata Nanti ke dokter Tereksa Kena obat Sekian Puluh ribu Atau sekian Ratus Ribu Belum lagi Kalau sampai Katarak Belum lagi Kalau sampai Minnya Sudah begitu Besar Operasi Untuk Mengurangi Minnya Itu sampai Dua puluh Sampai Dua puluh Lima Juta Murah Mahal Tidak ada yang Murah Kenikmatannya Allah Hanya kita Menganggapnya Murah Hanya kita Menganggapnya Sepeleh Padahal Tidak ada Kenikmatan Yang murah Semuanya Mahal Orang yang Di rumah sakit Biayanya Murah Apa Mahal Mahal Sampai Ada untuk Memurahkan Biaya Dikejar Sama Orang Orang Dikejar Untuk Membiaya Supaya Biaya Murah Dikejar Sama Orang Orang Dan Kenapa Mahal Itu Kenikmatannya Allah Tidak ada yang Murah Karena itu Jangan Seperehkan Jangan Dianggap Kecil Mahal Karena Banyaknya Kenikmatan Yang diberikan Oleh Allah Syukuri Kamu Tidak tahu Mengerti Kenikmatannya Kamu Tidak Memahami Kenikmatannya Kamu Tidak Mengerti Kenikmatannya Syukuri Aja Sudah Anak Tau Kenikmatan Mata Bisa Melihat Bisa Membedakan Di balik Itu Tidak Tidak tahu Syukuri Aja Sudah Kamu Dikasih Kenikmatan Kaki Kamu Dikasih Kenikmatan Tangan Kamu Bisa Kenikmatan Pendengaran Penciuman Atau Perasa Dan Yang lain Sebagainya Kamu Tidak Tidak Di balik Kenikmatan Kenikmatan Syukuri Aja Sudah Syukuri Aja Dengan Mensyukuri Itu Berarti Mematenkan Kenikmatan Mengabadikan Kenikmatan Malah Justru Akan Ditambahkan Oleh Allah La Insya Kartum La Az Dan Nakum Syukuri Kasih Kenikmatan Tangan Bisa Bergerak Syukuri Dengan Apa Bantu Orang Yang Jatuh Bantu Bantu Orang Yang Membutuhkan Seperti Orang Buta Tuntun Apa Nulis Yang Bagus Yang Baik Yang Bisa Dinikmati Orang Lain Apa Yang Kamu Tulis Dan Yang Lain Sebagainya Jadi Syukuri Lah Kalau Kamu Syukuri Kenikmatan Yang Kamu Miliki Tetap Milik Kamu Tidak Akan Hilang Dari Kamu Berkurang Dari Kamu Justru Akan Ditambahkan Tambahkan Oleh Allah Subhanahu Mata'ala Lah Mensyukurinya Alhamdulillah Alhamdulillah Kesel Kamu Kalau Setiap Menit Setiap Detik Suruh Menucapkan Alhamdulillah Jangan Setiap Detik Setiap Menit Suruh Menucapkan Alhamdulillah Kesel Per satu Menit Alhamdulillah Per satu Menit Alhamdulillah Susah Laya apa Mensyukurinya Mensyukurinya Gunakan Kenikmatan Kenikmatan Yang kamu Miliki Kenikmatan Kenikmatan Yang kamu Dapatkan Beribadah Kepada Allah Melakukan Kebaikan Melakukan Keketataan Menjalankan Yang diperintahkan Oleh Allah Itu Otomatis Kamu Mensyukur Dikenikmatan Dikasih Kenikmatan Mata Gunakan Untuk Membaca Kitab Baik itu Kitab Tafsir Kitab Hadjiz Kitab Fikir Kitab Nahu Kitab Tafsir Dan yang lain Sebagainya Gunakan Untuk Melihat Pepohonan Renungi Batangnya Renungi Tangkainya Renungi Daunnya Dan yang lain Sebagainya Lihat Lihat Orang-orang Yang baik Dari mereka Ambil Pakai Yang buruk Dari mereka Tinggalkan Jauhi Loh ini Mensyukuri Kenikmatan Mata Bukan Dikasih Kenikmatan Mata Sama Allah Buat Lihat TV Lihat HP Terus Apalagi Kemungkaran Kemaksiatan Yang dilihat Begitu juga Dikasih oleh Allah Kenikmatan Akal Gunakan Untuk Berpikir Yang dapat Menambahkan Keimanan Yang dapat Menambahkan Ketaatan Yang dapat Menambahkan Ketakwaan Yang dapat Menghindarkan Kemaksiatan Kemungkaran Keburukan Kejahatan Lah kalau kita Gunakan akal Kita yang diberikan Oleh Allah Untuk berpikir Segala sesuatu Yang positif Maka Kita akan Terhindar Dari keburukan Dari hal-hal Yang negatif Disibukkan Pikiran kita Dengan hal-hal Yang positif Begitu juga Yang lainnya Dari Kenikmatan Kenikmatan Lah ketika Kita menggunakan Setiap Kenikmatan Itu sesuai Dengan apa Yang diinginkan Oleh Allah Dari kita Beribadah Kepadanya Maka Otomatis Itu namanya Kita Mensyukuri Itulah Seorang murid Orang murid Itu seorang murid Adalah Yang selalu Mensyukuri Kenikmatan Kenikmatan Paham ini ya Itu yang pertama Yang kedua Wasobaro Alalbala Sabar Atas Ujian Ini Mensyukuri Kenikmatan Yang kedua Sabar Atas Balak Ujian Hidup Di atas Dunia Kita Harus Sabar Karena Penuh Dengan Ujian Penuh Dengan Ujian Antara Ujian Itu Adalah Sebagai Kenikmatan Atau Sebagai Karena Ujian Itu Terkadang Lewat Kesenangan Ada Orang Tidak Punya Dikasih Duit Banyak Gimana Dia Ketika Memiliki Duit Banyak Itu Ujian Buat Dia Oh Rizki Alhamdulillah Rizki Bener Itu Rizki Tapi Dibalik Rizki Yang Kamu Dapatkan Ada Ujian Tadi Kamu Ketika Tidak Mendapatkan Rizki Ini Shalat Lima Waktu Di Masjid Di Mushola Berjamaah Aktif Menghadiri Majlis Ilmu Dan Yang Lain Sebagainya Kemudian Kamu Mendapatkan Rizki Ini Di Dalamnya Ada Ujian Apakah Kamu Tetap Masjid Kemusola Atau Menghadiri Majlis Ilmu Atau Sudah Kamu Tinggalkan Jadi Kenikmatan Itu Terdapat Di Dalamnya Ujian Antara Itu Adalah Kebaikan Atau Keburukan Paham Ini Ujian Itu Jangan Dianggap Kenikmatan Atau Rizki Itu Adalah Sebuah Kenikmatan Yang Harus Hanya Kita Syukuri Lah Kamu Meninggalkan Mensyukuri Itu Berarti Kamu Sudah Mendustai Kenikmatan Maya Kita Harus Sabar Atas Balak Cobaan Setiap Cobaan Besar Kecilnya Intinya Cobaan Yang Diberikan Oleh Allah Kita Mampu Menghadapi Allah Tidak Akan Memberikan Cobaan Yang Kita Mampu Menghadapi Mampu Menghadapi Apapun Itu Cobaannya Akan Tetapi Kadang Ada Orang Sudah Putus Asa Duluan Makanya Allah Melarang Kita Putus Asa Dalam Ayat Yang Lain Dilarang Kita Putus Asa Kenapa Karena Apapun Yang Datang Dari Allah Kepada Kita Dari Ujian Cobaan Kita Mampu Melewati Ujian Ujian Di Sekolahan Ujian Di Pondok Apakah Ujian Ujian Tadi Itu Dari Sesuatu Yang Tidak Dipelajari Oleh Murid Atau Tidak Dipahami Oleh Murid Tidak Mungkin Karena Setiap Ujian Yang Diberikan Pihak Sekolah Atau Guru Semua Adalah Apa Yang Dipelajari Atau Yang Dipahami Oleh Murid Kalau Murid Tidak Faham Akan Diujikan Kepada Mereka Tidak Mungkin Misalnya Kelas 1 SD Ujian Pelajaran Anak Kelas 2 Kelas 2 Anak Kelas 1 Ujian Anak Kelas 2 Tidak Mungkin Terjadi Kelas 1 Pelajaran Untuk Anak Kelas 1 Kelas 2 Untuk Kelas Tidak Mungkin Anak Kelas 1 Dikasih Ujian Anak Kelas 2 Tidak Mungkin Faham Ini Kita Juga Gitu Dalam Mendapatkan Ujian Dari Allah Kita Kelas Kelas Apa Ujian Yang Diberikan Sesuai Kelas Kita Dalam Keimanan Kita Kewaan Oh Ini Imannya Sekian Ujiannya Sesuai Keimanannya Oh Ini Imannya Lebih Tinggi Ujiannya Lebih Tinggi Semakin 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 Besar Keimanan Seseorang Semakin Besar Ujiannya Sama Dengan Sekolahan Semakin Tinggi Kelasnya Maka Semakin Sulit Ujiannya Masa Semakin Tinggi Kelasnya Semakin Mudah Ya Tidak Tapi Bukan Berarti Setiap Murid Tidak Bisa Setiap Murid Bisa Tergantung Muridnya Muridnya Tadi Itu Belajar Atau Enggak Benar-benar Ingin Lulus Atau Tidak Kalau Dia Ingin Lulus Maka Dia Akan Hadapi Ujian Tersebut Dengan Matang Sama Kita Diuji Sama Allah Dengan Cobaan Ini Cobaan Itu Kalau Kita Benar-benar Ingin Lulus Akan Kita Hadapi Ujian Tersebut Dengan Matang Akhirnya Lolos Dari Ujian Bahkan Itu Kita Harus Sabar Gunanya Ujian Itu Apa Gunanya Ujian Untuk Mengetahui Siapa Yang Terbaik Dari Kita Itu Gunanya Ujian Lihab Luwakum Ayyukum Ahsanu Amala Khalakal Mautawal Hayata Allah Menciptakan Kehidupan Dan Kematian Kehidupan Diciptakan Oleh Allah Dua Kali Di Dunia Dan Di Akhirat Kematian Diciptakan Oleh Allah Sekali Di Dunia Ada Orang Mati Di Akhirat Tidak Ada Kuburan Di Akhirat Ada Kuburan Hanya Di Dunia Di Akhirat Tidak Ada Kuburan Karena Allah Ciptakan Kematian Di Dunia Allah Ciptakan Kehidupan Di Dunia Dan Di Akhirat Untuk Apa Kehidupan Diciptakan Di Dunia Untuk Menghadapi Ujian Agar Allah Bisa Memilih Di Antara Yang Hidup Siapa Yang Terbaik Amalnya Amalah Amin Nah Karena itu Dalam Menghadapi Ujian Harus Sabar 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 itu Apa Seperti Yang sudah Kita Jelaskan Sabar Itu Tidak Bercerita Tidak Tidak Bercerita Kepada Yang Sekelas Dengan Dia Atau Bawahnya Bercerita Kepada Yang Lebih Atas Gak Apa Untuk Mengobati Dan Menenangkan Tapi Kalau Bercerita Dengan Sekelas Atau Di Bawahnya Gak Bisa Ngobati Sabar Diam Tidak Menceritakan Kepada Yang Lain Apa Yang Dia Hadapi Daripada Ujian Kemudian Tidak Mengeluh Tentang Ujian Tersebut Lah Ngomong Kepada Yang Di Atasnya Itu Bukan Mengeluh Minta Resep Untuk Menguatkan Hatinya Menghadapi Ujian Amin Bukan Mengeluh Ya Apa sih Saya Dikasih Ujian Ini Gini Bukan Gitu Saya Dapat Ujian Untuk Menghadapi Ujian Ini Gimana Dikasih Masukan Kamu Lakukan Ini Kamu Lakukan Itu Untuk Apa Kuat Menghadapi Ujian Tersebut Tidak Gugur Tidak Gagal Paham Nah Itu Sabar Harus Sabar Dan Kita Sudah Jelaskan Pahalanya Orang Yang Sabar Itu Besar Kemudian Orang Yang Sabar Itu Memang Sulit Pahit Akan Tetapi Dia Harus Hadapi Harus Dihadapi Sabar Sabar Itu Bukan Setelah Menghadap Ujian Terus Terusan Sabarnya Terakhir Sabar Itu Di Awal Ujian Sabar Sabar Itu Ketika Pertama Kali Terjadi Kejadiannya Itu Sabar Kalau Pertama Ngeroweng Mengeluh Sana Sini Siapa Menang Terimai Terlat Ini Sabar Itu Dari Awal Awal Kejadian Awal Musibah Awal Balak Menimpa Kamu Diam Kamu Tidak Mengeluh Kamu Menerimanya Itu Namanya Sabar Kalau Sebelumnya Kamu Murka Marah Mengeluh Sana Mengeluh Sini Akhirnya Nerima Itu Bukan Sabar Faham Sabru Indah Sab Mat Ula Lah Orang Yang Sabar Sebagaimana Difirmankan Alay Allah Sabar Atas Balak Seperti Yang Difirmankan Alay Allah Alay 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 Apa Dalam Ayat Selat Al-Baqoran Sebelumnya Itu Sebelumnya Itu Allah Alay Al-Baqoran 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 Allah berfirman Akan aku berikan kepada kalian ujian Pasti itu Pasti Akan aku berikan kepada kalian ujian Dalam apa? Dengan sedikit ketakutan Lapar Berkurangnya harta Berkurangnya keluarga Berkurangnya tanaman Tumbuhan, buah-buahan Tapi kalau sabar Dengan ujian-ujian yang aku diberikan Dengan rasa takut dan sebagainya Ini kabar gembira bagi orang-orang yang sabar Siapa orang yang sabar? Awal dia mendapatkannya Dia langsung mengucapkan Jadi maksudnya apa? Ketika awal mendapatkan cobaan Langsung dia teringat Bahwa segala sesuatu itu miliknya Allah Dan kepada Allah akan kembali Nah ini orang yang sabar Jadi pertama kejadian Dia langsung mengingat Bahwa ini haknya Allah Miliknya Allah Mau tidak mau kembali kepada Allah Lah kalau sudah seperti itu Ula'ika alaihim salawatun mirabbim warahmah Wa ula'ika humil muhtadun Mendapatkan rahmatnya Allah Dan dia adalah orang-orang yang di Apa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan Pertunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pahamin ya Jadi sabar itu pertama Waradiyah bimuril kabo dan ribo Pasrah, nerima Dengan pahitnya kabo, ketentuan Pahitnya ketentuan Orang ditentukan fakir Orang ditentukan miskin Orang ditentukan sakit misalnya Dia ribo Dia nerima Dia pasrah Ribo Sulit ya Ini sempurna Dia gak sempurna Fisiknya misalnya Dia melihat Dia mendengar Terkadang ada orang yang ngomong gini Ngomong itu Ya tentunya Kalau dia melihat dirinya Ditentukan oleh Allah seperti itu Kalau dia gak ribo Dia pasti akan Murka Gak nerima Tapi kalau dia nerima Ya biasa Gak sensitif Hidungnya pesek diwara Kok pesek hidungmu Gak mungkin marah dia Awakmu budek dah Misalnya Dia tuli Dengomongi ngono Misalnya Kata-katanya kasar Misalnya Dia Senyum Kenapa dia tahu Yang memberikan ini bukan Dia Tapi yang memberikan ini adalah Allah Dia rizho Kalau dia rizho Dibalik Pahitnya ketentuan Yang diberikan oleh Allah Justru akan Meningkatkan keimanan Dan ketakwaannya Dan bersyukurnya Satu contoh Dikasih oleh Allah Tuli Kalau dia rizho Dia pasti bersyukur Alhamdulillah Dengan tuli Dengan tuli Tuli ini Ana terbebas Dan ketentuan Yang diberikan oleh Allah Kepadanya Begitu juga Yang lainnya Kalau dia rizho Dia pasti bersyukur Ditentukan oleh Allah Menjadi orang fakir Menjadi orang yang miskin Kalau dia rizho Kalau dia rizho Dia pasti akan bersyukur Alhamdulillah Kalau anak punya fulus Mungkin anak akan melakukan Ini melakukan itu Yang mana semua itu adalah Murkanya Allah Yang akan aku dapatkan Alhamdulillah Aku gak dijadikan orang Fulus sama Allah Dia bersyukur Kenapa rizho Karena rizho Dia bisa bersyukur Karena rizho Dia bisa sabar Harus rizho Dikasih oleh Allah sakit Harus rizho Dikasih oleh Allah susah Harus rizho Dikasih oleh Allah Ini dan itu Harus rizho Dengan rizho Kita bisa sabar Kita bisa syukur Dan harus bersyukur Kepada Allah Tuhannya Dalam keadaan senang Maupun susah Jadi bersyukurlah Kepada Allah Di saat kamu bahagia Di saat kamu mendapatkan Segalanya Dan bersyukurlah Kepada Allah Juga ketika kamu Mendapatkan sebaliknya Kesusahan Kesedihan Kesembitan Bersyukur tetap Jadi bersyukur Di setiap keadaan Baik keadaan Senang Ataupun Susah Keadaan Bahagia Ataupun Sedih Bersyukur Kepada Allah Jangan bersyukur Kalau seneng Kalau susah Enggak Kalau senyum Ketawa Baru Syukur Ketika menangis Enggak bersyukur Enggak Bersyukurlah Di setiap keadaan Kamu Di setiap keadaan Itu seorang murid Kemudian Apapun yang dilakukan Apapun yang dikerjakan Baik itu di depan orang Maupun di belakang orang Dia melakukannya Hanya karena Allah Hanya melakukannya karena Allah Wiss Itu murid Di depan orang Dia melakukan karena Allah Di balik orang Tidak ada yang mengetahui Tidak ada yang melihat Dia pun melakukan Yang sama Itu semua Dikarenakan Tidak dia lakukan Kecuali karena Allah Kalau orang ikhlas itu Enggak peduli Mau ada yang menilai Ada yang melihat Dia enggak mengurus Mau ada orang yang memfitnah Mau ada orang yang mengatakan Ini itu Dia enggak peduli Dia akan melakukan Yang harus dia lakukan Enggak peduli Nanti gini Nanti gitu Enggak Ini ibadah Untuk Allah Dia Mau orang nanti Mengomong ini Itu Urusannya orang tersebut Biarkan orang itu Yang penting Aku melakukan ini Bukan untuk mereka Aku lakukan ini Untuk Allah Untuk menjalin hubunganku Dengan Allah Jadi dia enggak peduli orang Sudah Mau orang nanti ngomong A Mau orang ngomong B Dia enggak peduli Karena dia melakukan Hanya untuk Allah Mendekatkan dirinya Kepada Allah Menguatkan hubungan dia Dengan Allah Enggak peduli dia Mau dilihat Enggak dilihat Mau dinilai Enggak dinilai Enggak urus Yang penting Aku melakukan Ini adalah kebaikan Ini adalah ketaatan Yang dapat mengundang Rahmatnya Allah Ridhanya Allah Yang itu adalah Sebuah kenikmatan Untukku Dan itu adalah Sebuah tujuan Untukku Ngapain ngeliat orang Ngapain ngurus Orang Percuma juga Anda dapat nilai Dari mereka Dapat nilai Dari mereka Juga enggak dapat Ridhanya Allah Aku ngurus Ridhanya mereka Pujiannya mereka Loh Dari pujian mereka Ataupun Ridhanya mereka Tidak Menentukan Aku mendapatkan Ridhanya Allah Terus buat apa Aku melihat Nunggu Dipuji Sama Mereka Sekarang seperti ini Ikhlas Ikhlas sudah Enggak Ngarik pangkat Tidak nyari Kedudukan Tidak nyari Pujian dari Manusia Karena dia tahu Pangkat Kedudukan Pujian dari Manusia Itu tidak Memberikan Tidak menjadikan Ia Utama Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan kita Orang-orang yang bersyukur Atas Kenikmatan Kenikmatan Menjadikan kita Orang yang sabar Menghadapi setiap Ujian Dan Ridha Dengan Pahitnya Sulitnya Kodok Ketentuan yang diberikan Oleh Allah Dan menjadikan kita Orang-orang yang Terus Beribadah Kepadanya Mendekatkan diri Kepadanya Baik itu Fisir Amin Allah Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Rabbana A'tarafna Bi'ana A'tarafna Wa'anana A'srafna Ala Allah A'srafna Fadub Alina Tawbah Tawsilu Kula Haubah Asur Lana Al-A'urati Wa'amini Rau'ati A'ubir Li Walidina Rabbi Wa Mauludina Al-Ahli Wa'al-Ikhwani Wa'asair Al-Khilani Wa'kulli Dhi Mahabba Awjiratina Sohbah Wa'al-Muslimina Ajma Amin Ya Rabbi Isma Fadlan Wajudan Manna Lapik Tisabi Manna Bil-Mustafa Rasul Nuh Bikul Isuli Bil-Mustafa Rasul Nuh Bikul Isuli Rasul Nuh Bikul Isuli Sala Wasallam Rabbi Alayhi Adal Habi Wa'alihi Wasahabi Idad Atash Suhbi Alhamdul Ilahi Bil-Bad Iwatan Subhanallah Subhanallah Rabbika Rabbil Azjati Amma Yasifun Wassalamun Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah